Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Bincang Prestasi Inspiratif, inovatif, dan kreatif Pastinya di Winsu Sumatera Utara Baiklah seperti biasa kita akan mewawancarai orang-orang yang inspiratif dan serta Yang sudah membawa nama baik Winsu Sumatera Utara ke kancah nasional maupun internasional di bidangnya masing-masing Yuk mari kita kenalan bersama kakak Asria Burdin Mereka adalah juara dua ganda putri dari bulu tangkis PKMB 3 Dan pasangannya kak Aisyah Amini Lalu ada Kak Nur Hidayah, pemain tunggal bulu tangkis PKMB 3 Baiklah kita akan bincang-bincang nih sama kakak-kakak ngobrol-ngobrol santai aja Sebelumnya boleh dong untuk kakak yang di tengah perkenalkan diri Juga dari jurusan apa dan fakultas apa Serta menjuarai apa di PKMB kemarin Baik terima kasih kak Perkenalkan nama saya Aisyah Amini Saya dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam Jurusan ekonomi Islam Di sini saya memenangkan mendali perak pada pekan kreativitas mahasiswa ketiga di Jambi Oke kakak Nama saya Asria Burdin Saya dari fakultas ilmu Tarbiah Saya mengambil jurusan bimbingan konsulin pendidikan Islam Saya menjuarai ganda putri bulu tangkis pada PKMB 3 Halo semuanya nama saya Nuri Hidayah Saya dari fakultas syariah dan hukum Jurusan hukum Dan saya menjuarai bulu tangkis putri, tunggal putri pada ajang PKMB 3 Jambi kemarin Baiklah Oke untuk kakak sendiri panggilannya tadi kak Ica Aci Biasanya Aisyah itu Ica ya panggilannya Ini Aci kebalikannya Terus kakak pesangannya panggilannya Aisyah Biar kak Aisyah Oke jadi teman-teman semuanya nih yang di rumah pasti pengen tau banget nih tentang perjalanan kakak Sampai bisa dapet juara nih dimana sih apa memang udah hobi atau memang keterpaksaan Atau memang dari dulu tuh sering main aja gitu Rupanya coba-coba berhadiah gitu Boleh dong diceritakan sama teman-teman yang ada di rumah Mulai dari kakak mana dulu ini Sampai kak Nur dulu deh Oke kak Nur Jadi pengalaman awal saya tuh mulai mengikuti bulu tangkis sejak SD kelas 6 Jadi saya ikut sekolah bulu tangkis di PB Angsepura Medan Dan disitu saya ikut klub sejak kelas 6 SD sampai kuliah Cuma di awal semester 3 saya udah nggak lagi karena udah mulai fokus kuliah ya Tapi untuk sejak kuliah itu banyak main di kampus Jadi latihannya di kampus nggak di klub lagi gitu Itu sih kalo saya ya Berarti dari SMP juga sering ikut kompetisi? Iya tapi kalo SMP SD ke SMA tuh Kompetisinya itu kejuaraan antar provinsi Bukan antar kampus kayak Bukan antar kampus kayak gitu Berarti antar provinsi dulu udah pernah Oh keren sekali ya berarti Mungkin ke kak Aci dulu atau kak Aisyah Aci aja Awal mulainya dulu hobi ya Hobi karena biasa bermain sama keluarga gitu Itu kebetulan ayah saya dulu Oh ada bakatnya kenapa nggak dikembangin Jadi masukkan ke dalam klub komplek yang sederhana Dari situ mulai karya ikut kejuaraan provinsi Dari SD kelas 3 saya sudah ikut latihan rutin Dari situ mulai baru berkembang sampai ke Medan Itu pindah sekolah tapi tidak aktif di klub lagi Jadi pindah kuliah ke Medan tidak aktif lagi Cuma ini ajang-ajang yang dikembangkan di kampus aja Oh berarti kakaknya dari mana? Dulunya lahirnya di Aceh Jadi dibesarkan dari Loksumawe Jadi pindah kuliah dan pindah ke Mare Oh memang pindah sekeluarga atau kakak sendiri ngekos disini? Pindah semua Terus kak Aisyahnya gimana ceritanya? Kan kalo tadi kak Nur memang dari SD Hobi juga ya Terus kakaknya hobi dari kecil Kak Aci Kak Aisyah gimana ceritanya? Kalo saya sih hampir sama sama mereka Saya tuh juga hobi dari kecil Dulu saya pertama kali belajar itu yang ngajarin ayah saya Dan selama saya sekolah SD, MTS dan Alia itu Saya sering ngikutin ajang perlombaan Tapi hanya dari antar sekolah gitu Nah setelah kuliah ini Saya sering punya banyak teman Nah dari teman ke teman itu saya sering main Jadi hobi saya tuh tersalurkan Nah pada kesempatan kemarin Alhamdulillah saya diajak teman saya Untuk ikut seleksi nih Ya Alhamdulillah lulus dan akhirnya Dapet Dapet juara ya Wah kerasa Gue ada tambah yang dikit Oh iya wala Sebenernya dulu itu kalo saya ya awalnya Masuk sekolah bulu tangkis itu karena hadiah ulang tahun sih dari ayah Jadi itu Jadi waktu SMA Sekolah bulu tangkis itu atau dari SMP Langkung? Dari SD Oh dari SD Karena hobi terus hadiah ulang tahunnya dikasih masuk sekolah bulu tangkis Oh keren-keren Berarti orang tuanya emang mendukung ya sama hobi-hobi kakaknya Keren sampai jadi prestasi Wow keren sekali ya Oke jadi dari Ini kan juara kakaknya ganda putri juara 2 Terus Kak Nur? Juara 3 Juara 3 Oh keren Jadi dari juara-juara ini kan Sebelumnya udah pernah kan mengikuti kompetisi Tapi pasti pernah dong yang namanya gagal? Atau gak pernah sama sekali gagal? Pasti pernah ya Sudah pasti kalo gak ada Pengalaman kalah mungkin gak mungkin bisa jadi juara sekarang ya Kekalahan pasti banyak Belakang sebelum pengalaman kalah sebenarnya Yang paling terdekat itu kemarin Antarkampus juga Kami ikut persona Sebenarnya gagal di lapen besar Jadi disitu Meningkatkan motivasi kami untuk terus Mencoba Jadi diikutkan dalam PKM ini Dan Alhamdulillah mendapatkan jalan Alhamdulillah Berarti dari kegagalan ini telah memotivasi Harus bisa menang Iya Untuk Kak Aisyah? Kalau saya sih mungkin Pak Waktu dulu sekolah Mungkin gak selalu menang gitu kan Dan waktu kuliah ini Mungkin tahun kemarin pas waktu persona Saya ikut seleksi Tapi saya gak lulus Saya dulu ngambil cabang di Tunggal Putri Mungkin satu seleksian sama Inur Jadi udah kena akad Jadi saya gak ikut baru inilah Tahun ini saya dapat lagi Di ganda ya Iya di ganda Kak Andornya sendiri Dari perjalanan dari kecil juga boleh Waktu watchport Ini ikut bulu tangkis Kalau itu sih Pasti banyak sih kekalahan ya kan Karena Kekalahan itu kan Jadi awal sebuah kemenangan kita ya Tapi kalau selama kuliah ini Saya sekali kalah di Ajang Pesona Nasional Se-Indonesia Itu saya kalah sama Banter Dan disitu Saya mengakui kekalahan saya Karena mungkin Apa ya Setiap orang kan Pasti punya jatah gagal Jadi Ya Saya disitu kalah Sama Tim juga semua kalah Ya udah Itu jadi motivasi kami Untuk bisa Juara lagi di Ajang Nasional Ya di perganti ke jam ini Berarti memang motivasinya ini Melalui dari kegagalan Iya Tapi ada nggak sih Sesuatu yang Bikin Kakak-kakak ini Tetap termotivasi Untuk tetap ikut lagi Karena banyak nih Orang yang udah gagal Udah lah Takut gitu kan Nah untuk Kakak-kakak sendiri Gimana sih Rasanya melawan rasa takut itu Terus Tetap memotivasi diri sendiri Buat tetap Maju Dan harus dapet Kemenangan gitu Gimana Mungkin Kak Nur dulu nih Kak Nur kayaknya Eksatut banget buat jawab Gimana caranya memotivasi diri Oh memotivasi diri Karena kan udah kalah nih Pasti banyak yang Kayak orang-orang tuh Takut buat coba lagi Gitu Atau Yaudah lah gitu Udah capek Gimana nih kakak dari kegagalan itu Terus melangkah maju Supaya dapet kemenangan Kalau saya sih As simple as Kita kalah nih Kan Itu tuh malu sih Kalau saya kalah Jadi Motivasinya itu ya Biar bisa Apa ya Kalau juara kan Pasti kita Senang Terus juga Kita gak ada rasa malu kan Kalau juara kan ada rasanya Rasa Gimana ya bilangnya Membuktikan Kepada orang Bahwa aku mampu Gitu Dan dari kegagalan itu Bisa membentuk mental kita Untuk lebih Maju lagi Bahkan jadi lebih semangat Lagiannya Karena dari rasa malu tadi Kita jadi banget Aku gak mau dimalu Lagi kalah Lagi di lapangan gitu Gitu sih Aku harus tunjukin nih Kepada semua orang Kalau aku tuh mampu Sebenernya jadi pemenang Terus untuk kakak Yang berdua nih Mana duluan yang mau Kasih tau Motivasinya Kalau saya pribadi Sebenernya kan Ya pasti dari kekalahan itu Banyak pelajaran ya Maksudnya Setiap Kayak kalah gitu Ya dipelajarin lagi Maksudnya Dibangkitkan lagi Semangatnya Bukan yang sungdon Karena Ya kalau yang sungdon Berarti kita kalah dengan Sama dengan Pengalaman kekalahan itu Jadi kita harus tetap Semangatin diri sih Percaya sama diri sendiri Yang penting Pasti Pasti percaya sama diri sendiri Kalau Kak Aisyah Kalau saya sih Motivasinya Salah satunya dari orang tua Ya kan Karena Selama ini saya sering Sering Latihan Sering Ikuti Seleksi saya gagal Cuman orang tua selalu Membagi kesempat saya Usahalah Kalau Masih bisa Kenapa enggak Gitu Bisa harus tetap dikejar Gitu Apalagi ada kesempatan Berarti emang dari orang tua Yang Semen dukung itu Terus Kakaknya juga mau Untuk nyoba Oke Keren-keren ya Dari kegagalan itu Banyak Motivasi dirinya Gitu Nah Aku mau tau dong Selama perjalanan PKMB Pasti kan seru ya Dari mulai latihan Dari seleksi Dari hingga Waktu di Ajang Di Jambi kemarin Itu pasti banyak dong Cerita Jadi aku mau tau dong Kesan Dan pesannya Kakak-kakak Mulai dari siapa dulu nih Ayo Aci dulu Aci ya Jadi Saya Ketua Maisa itu baru Seleksi Kami belum pernah pasangan Jadi merasakan pengalamannya Memulai dari awal Kenistrinya Kenal satu sama lain Itu waktu latihan Jadi kayak merasa Harus kenalan Harus Kompak Apalagi ganda putri ya Ganda putri harus kompak Jadi Dari mulai kenalan Latihan bareng Dari awal gak kenal Jadi kenal Jadi deket Itu pengalaman PKMB sih Karena memang Di PKMB ini Banyak kenal-kenal orang baru Banyak pengalaman baru Banyak Masa sedihnya Dilewatin juga pasti banyak ya Semua kesulitan latihan Semua Beban yang ditanggung Itu pasti terasa Jadi PKMB Cukup ajang yang seru Dan menegangkan Iya Karena kan Emang gak mudah Kalau misalnya kita lomba itu Berkompok ya Karena kan Bukan satu kepala aja Yang harus didengerin Dan diikutin kan Iya Keren sih Nah jadi Dari itu kesannya Banyak lah Pengalaman baru Terus kenal orang baru Menyesuaikan dengan orang baru Gitu ya Waktu di PKMB nih Aku belum denger yang cerita yang Gimana gitu Dari waktu selama di PKMB itu Ada gak sih yang emang Sampai sekarang itu teringat Gitu kan Terus kayak Seru juga ya Kalau dipikir-pikir Gitu kan Biasanya sering gitu kan Ada gak sih Waktu di PKMB nya Ada sih Ada cerita Sedikit lucu loh gitu ya Kami Saat itu Sedang pertandingan Sedangkan Inur sedang bertanding Kami menonton mendukung Inur Karena menurut kami Panggilan kami Mesti akan datang Mesti jauh gitu Tiba-tiba Begitu Inur sedang main Sedang mendukung Inur Belum ada persiapan sepatu Belum dipasang Belum ganti baju Belum pemanasan Dan lain-lain Tiba-tiba nama kami disebutkan Masuk oleh pangan Terasa sih Gocer-gocer kali Sehektik itu Pasang sepatu Ganti baju Nama sudah dipanggilan kedua Karena kan Kalau kita ke Panas Hedika Sepatnya WO Walaupun di tempat Maka dari itu Dengan pasang sepatu lari Di depan juri Bentar Aduh ikutan hektik Bentar pak Kami dipanggil Jadi dengan sepasang sepatu lari Ngambil racket Masuk ke lapangan tanpa pemanasan Maka dari itu Pertandingan pertama kami Selama di PKA Bukan pertandingan pertama Waktu itu Pemanasannya udah dari lari-lari itu lah ya Iya lah Terpaksa dari lari-lari Maka dari itu kami di set pertama Menerima kekalahan Dengan segala tangga mutar Takut Segalanya Terakhir di babak kedua Alhamdulillah Kami sudah panas Sudah menampilkan Yang terbaik Dan menangkan Keren-keren Keren-keren Ternyata dibalik kemenangan itu Ada kehektikan yang Iya Iya Kalau sempet Sampai yang ketiga kali Udah Gatau lagi Sia 32 jam Maik bus Dari Medan Ke Jambi Suman gara-gara Ternyata Ternyata kena Dis ya Kalau misalnya Tapi kan Ainsi Mau mendukung temannya Oke Untuk pesannya sendiri Kak Aci Untuk pesannya PKN 3 Membuat Banyak penangan Membuat banyak prestasi membanggakan Bagi Winsu Mungkin Ini prestasi yang banyak Untuk menggantikan Pesona yang kami Mengalami banyak kegagalan Inilah Jawaban kami Untuk Mengganti Prestasi kami Di pesona kemarin Nah Itu tadi kesan Kesan berdua berarti ya Kak Sama sih Kak Sama Jadi kalau Ada gak Dari Kak tambahan Yang mungkin Lupa disampaikan Dari Kak Aci nya sendiri Sama seperti Kak Aci tadi Kan Karena kan kami Sama-sama Di satu Perlombaan Di satu cabang Nah Selain Selain Pada waktu latihan Yang saya harus Berbaur ulang Sama mereka-mereka ini Kan saya Masih pertama Ini ikut Ajang yang besar gini Terus Saya harus Berbaur sama Aci Dan yang lain-lain Untuk yang di Dijambi nya Mungkin Kesannya itu Saya Tambah Teman Salah satunya kan Terus Yang dilawan ini Juga Dia single Dan dia itu menang Pada waktu final Jadi disitu Saya tambah Tambah down Sebenernya Jadi saya juga Sama Aci harus Saling menyemangati Jadi berarti Yang ganda ini Lawan juga sama yang tunggal Iya Dia merangkapkan Dia ngambil tunggal Dia ngambil ganda Dan dia menang Pada saat Tunggal Juara satu Keren Keren Tambah ini lah Tambah Tetiduk Tapi keren juga Kalian Maksudnya dengan Kehektikan yang Sudah hampir nyaris Nggak jadi ikut Tapi ternyata Menang Kan seharusnya Pasti Gimana ya Ngontrol emosinya Yang saat Lari-lari itu Tapi ternyata Dapet kemenangan Terus untuk Kak Nur ya Sendiri Saya kesannya itu Kalau Kesannya sih Waktu Saya jumpa sama Lawan yang Cukup kompetitor sih Jadi Dan itu Tuan rumah Gitu ya Otomatis kan Supporternya Lebih banyak Gitu kan Sementara Kita kan yang Gimana Dari jauh Gitu Jadi Alhamdulillah Saya bisa menang Walaupun Dengan Supporter yang sedikit Gitu ya Gitu ya Coner wall-nya Saya menang Dua Padahal Nggak nyangka gitu ya Kayak Udah Karena kan Udah kalah Nih kan Di Lapan besar Ya kan Lapan besar masuk semi kan Iya Lapan besar kalah sama lampu kan Jadi Kan Kaki saya juga udah Cedera gitu Gitu Jadi Nggak nyangka sih Bisa menang Lawan dua rumah gitu Unexpected aja Iya Kayak Nggak ada ekspeksi itu Ternyata Allah ngasih Saya nggak expect Gitu Oke Jadi kan Tadi itu dari Kak Nur kesannya Jadi untuk Kak-ak-akak semua Tolong dong Mau denger Untuk temen-temen Semuanya yang ada di rumah Nih Pesan Dan harapan Atau motivasinya Buat temen-temen kita yang ada di rumah Baik itu Mahasiswa dan mahasiswi Winsu Atau Pemuda-pemudi lain di luar sana Boleh Langsung ke kamera aja Dari siapa Dulan Dari Kak Aisyah Dulan Boleh Mungkin Pesan atau motivasinya itu Tetaplah berusaha mengejar mimpi Mungkin tidak di akademik Mungkin tidak di akademik Kita bisa berprestasi di bidang Olahraga Itu aja sih Kak Oke Itu tadi pesan dari Kak Aisyah Prestasi itu tidak hanya di bidang akademik Oke boleh langsung Kak Aci dulu Oke Kalau dari saya Tujuan pemenang itu pasti penting ya Semangat untuk menang itu penting yang penting Yang tidak kalah penting itu juga Kemauan kita untuk mempersiapkan Menyambut kemenangan Kita harus Itu aja sih Maksudnya Persiapkan diri Untuk menyambut kemenangan Oke tadi Kak Nur gimana pesan dan motivasinya Kalau dari saya sih pesannya Semangat terus ya Karena untuk jadi juara itu harus capek Harus mati-matian Supaya kita bisa dapetin juara tadi Apalagi juara satu gitu Tetap semangat sih Gak apa-apa gak lari kencang hari ini Yang penting kita tetap berjalan Iya Gak apa-apa gak lari kencang Yang penting tetap berjalan Oke itu tadi pesan dan pesannya Dan mengakhiri episode kali ini Oke tadi dari tadi nih udah ngobrol asik Ternyata saya lupa memperkenalkan diri Karena udah excited banget pengen denger cerita dari kakak semua Oke kenalin aku Lara Satirin Ceprati Taritonga Sebagai host Dan di episode kali ini kita sudahi Sampai jumpa di episode selanjutnya Saya Sudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati